Kepemirsa kembali di Bisnis Lunch, pemerintah terus mematangkan penyediaan angkutan umum untuk mengangkut pemudik lebaran tahun ini. Peningkatan layanan diberikan dengan membentuk posko nasional dan alat transportasi tambahan untuk mengangkut para pemudik. Pemerintah memastikan akan mengawal mudik lebaran tahun ini. Salah satu fokus persiapan yang dilakukan adalah masalah transportasi, infrastruktur jalan, serta keamanan. Menteri Perhubungan Ignatius Jolan mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan armada transportasi sesuai kebutuhan. Untuk pengguna armada bus, pemerintah memastikan jumlahnya telah ditambah 5 persen dari sebelumnya menjadi 44.871 bus. Sementara kapal penyeberangan naik 8 persen menjadi 187 kapal, pesawat udara naik menjadi 490 pesawat, dari sebelumnya sebanyak 420 pesawat. Ada pun jumlah rangkaian kereta api yang disiapkan naik 10 persen dari tahun lalu menjadi 370 rangkaian. Sementara untuk pengguna kapal laut diperkirakan naik 3 persen. Penumpang pesawat naik 2 persen atau sekitar 27 penumpang. Itu sebenarnya operasi lebaran kalau secara nasional sudah mulai, memang kementerian lembaga berkonsentrasi pada titik-titik yang memang menjadi tugasnya masing-masing jadi tidak sama. Tapi posko nasional sudah dimulai tanggal 2 Juli yang lalu, jadi H1-15 sampai dengan H2 nanti plus 9. Karena H2 plus 9 itu tepat jatuh pada hari Senin. Jadi untuk menjaga supaya arus baliknya juga baik. Menteri Perhubungan Ignasi Sujuanan mengatakan, untuk posko nasional selama musim mudik akan dibangun di 13 provinsi. 44 terminal bus, 8 lintas penyeberangan utama, 52 pelabuhan, dan 35 bandara. Yang keputan, berita satu.